Warga syiah asal Sampang yang kini berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengeluhkan makanan yang mereka terima. Selain dianggap kualitasnya menurun, makanan anak-anak tidak dibedakan dengan makanan orang dewasa. Warga syiah asal Sampang sudah menempati Rusun Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo sejak 20 Juni 2013. Selama ini mereka mendapat jatah makanan tiga kali sehari dari pemerintah daerah setempat. Namun sejak dua minggu terakhir, pengungsi merasakan penurunan kualitas makanan yang diterima. Selain itu, banyak anak-anak jatuh sakit karena makanan mereka tidak dibedakan dengan makanan orang dewasa. Sementara petugas kesehatan yang awalnya disiagakan sudah tidak ada lagi. Pengungsi syiah berharap pemerintah lebih serius memperhatikan nasib mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.